Jangan panik Pusatkan pikiranmu Pada pembebasanmu Ingat Byung Dia sangat mencintaimu Baik ya Kau memang hebat Ratu Anong Tapi saya sudah masuk sejauh ini Dan kamu Tidak akan bisa mengalahkan saya Saat ini Majapahit sedang diserang oleh wabah gila Yang hamba sendiri tidak tahu dari mana datang Saat ini banyak penduduk yang menjadi korban Termasuk prajurit di istana Ini adalah salah satu ulah patirat Untuk mengacaukan ketentraman Majapahit Kita semua tahu Madah itu sangat sak Tapi kalau kita bersak Kita akan semakin kuat Menyerahlah kalian Aku tidak akan pernah menyerah Mereka berhasil kabur Guru Sepi sekali perjalanan ini Sepertinya tidak nyata Sudah saatnya ini Mas Mongrani itu Hidup tenang Mudah-mudahan raga kasar dan raga Halusnya bisa bersatu kembali Mudah-mudahan Guru Dan itu tugas kita memastikan Dua raga itu bisa bersatu kembali Sudah dua minggu tidak ada sodagar yang lewat sini Tapi tiba-tiba Kalian membawa barang berharga Menyingkir kalian dari depan kami Cantinawang Jangan membuat keributan Itu namanya kita memancing Datangnya pasukan patiraga Jangan berbisik-bisik Cepat serahkan barang kalian Maaf disana Kami tidak membawa barang-barang berharga Bohong Coba beriksa Kang Tidak ada apa-apa Yang ada hanya manyak perempuan Tadi kan sudah saya katakan Kami tidak membawa barang-barang berharga Ah Tercuma Ayo kita pergi Guru Tidak seharusnya mereka memperlakukan Guru seperti itu Kadang Kita perlu diam Dan mengalah Ini kebaikan Iya Guru Tapi mereka harus tahu siapa Guru Mereka tidak boleh seperti itu Guru Mereka lebih baik tidak tahu Siapa kita sebenarnya Karena kalau mereka tahu Raga Nimas Mangrani Akan sampai ke telinga patiraga Aku khawatir jika Patiraga dan anak buahnya Mengetahui perjalanan Kinalan Taka dan Jatinawa Yang sedang membawa raga kasar Nimas Mangrani Ampun kusip berapa Dirasat hamba mengatakan Bahwa perjalanan yang dilalui Kinalan Taka dan Jatinawa Penuh halangan dan rintangan Yang tak mudah dilalui Bahkan Hamba mendapat penglihatan Saat ini Kinalan Taka dan Jatinawa Tengah berjuang Melawan anak buah patiraga Benarkah seperti itu Sampai kapankah Patiraga berhenti merongrong Kerajaan Majapahin Ini benar-benar membuatku murka Anabrah Hamba Agusti Prabu Segera temukan Paman Wungku Aku minta Agar dia membantu perjalanan Kinalan Taka dan Jatinawa Sendiko Agusti Prabu Titah Agusti Prabu Akan hamba laksanakan Hamba mohon pamit Semoga yang maha kuasa Senantiasa melindungi Njimas Bangran Jadi Raga kasar biungnya Mada Tengah dibawa Kinalan Taka dan Paman Jatinawa Kasian Mada Di saat dia melaksanakan tugas penting dari Majapahin Biungnya Mada terkena musibah seperti ini Aku akan memenuhi janjiku Padamu Mada Aku akan menjaga biungmu Sampai kau kembali ke Majapahin Paman Apa Pulau Ubrawa masih jauh? Mada Jangan panggil aku Paman lagi Panggil aku Bopo Tapi, aku punya bobo. Sekarang aku adalah bobo. Sebentar lagi, istriku akan berbahagia dan tak menangis lagi bila anak ini sudah bersamaku. Mada, kamu tunggu di sini. Aku akan mencarikan kelinci untukmu. Tidak usah, Paman. Baik, aku akan mencarikan kelinci untuk istriku. Karena istriku suka dengan kelinci. Dan di hutan ini banyak kelinci. Mana kelinci-nya? Biasanya di sini banyak kelinci. Kamu lagi? Kamu lagi? Sekarang kamu tidak bisa pergi dariku. Di mana Mada? Langkahin dulu mayatku. Baiklah, kalau itu maumu. Terima ini! Tidak usah, Paman. Tidak usah, Paman. Lama sekali paman menangkap kelinci Perasaanku jadi tidak enak Sebaiknya, aku susul dia Kalian lagi? Ya, ini kami mana? Minggirlah kalian dari hadapanku Aku sedang tidak ingin bertarung dengan kalian Hahaha, baik kalau itu Serahkan dulu semua lontar yang ada padamu Baru kami akan pergi Tidak, aku bertarung nyawa untuk mendapatkan lontar-lontar ini Jadi, aku tidak akan memberikannya pada kalian Ah, tepat serahkan daun lontar itu Kalau tidak, kami akan merebutnya secara paksa Sebenarnya Aku tidak ingin bertarung dengan mereka Mereka hanya akan menghabiskan waktuku saja Aku harus segera pergi ke Pulau Berawa Untuk mencari lontar yang lain Ayo kita serang dia Terima kasih telah menonton! Mud, kamu harus mati di tanganku Mereka benar-benar berniat membunuhku Mereka benar-benar berniat membunuhku Mereka benar-benar berniat membunuhku Jangan lupa wearing dirimini Mereka benar-benar membunuhku Lagi-lagi Mada bisa menaklukkan kita, Bopo. Kamu jangan bicara seperti itu, keboyoran. Dia belum menang. Aku peringatkan lagi pada kalian. Jangan pernah lagi kalian menghalang-hilang aku untuk mendapatkan lontar-lontar yang lainnya dan membawanya ke Majapahit. Mada, sekarang kamu boleh berbangga diri. Tapi ingat, lain kali kami akan datang dan menghabisimu. Mada! Nyiklawi! Kamu datang tepat pada waktunya. Kalian benar-benar tidak bisa diandalkan. Melawan anak kecil saja, kau tidak pecus. Nyiklawi! Kenapa kamu menyakiti paman? Jadi kamu tidak ingin aku menyakitinya? Mudah saja, Mada. Serahkan daun lontar itu kepada aku. Ayo cepat! Jangan, Mada. Jangan kau berikan lontar-lontar itu. Jangan kau mendekat! Atau aku habisi paman kesayanganmu ini. Cepat selakan lontar itu! Atau dia mati tanganku sekarang. Ayo cepat! Nyiklawi! Kamu benar-benar licik. Paman Raja Awan tidak ada hubungannya dengan lontar-lontar itu. Jadi, lepaskan dia! Melepaskannya? Enak saja kamu bicara! Cepat selakan lontar itu! Sebelum kesabaranku habis! Ayo cepat! Jangan, Mada. Jangan kau berikan lontar-lontar itu. Baiklah. Aku akan memberikan lontar-lontar itu. Tapi, lepaskan paman Raja Awan. Baik kalau begitu. Akhirnya kamu terkalahkan, Mada. Ayo cepat selakan! Niklawi! Kamu melanggar kesepakatan kita! Kamu melanggar kesepakatan kita! Hahaha, kamu saja yang mudah dibohongi! Kamu memang benar-benar tidak punya hati nurani. Ayo, kita pergi! Jangan lari, kalian! Mada! Paman! Nikmatahari Terima kasih. 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 Kanjeng Ibu mengerti perasaanmu. Tapi Kanjeng Ibu tetap tidak akan mengizinkanmu keluar dari istana. Bersabarlah, Kanjeng Ibu segera memohon kepada ayahandamu untuk membuat sayembara memilih pendekar sakti yang bisa mengawal putra dan putri kerajaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau sudah menolongku. Tidak masalah Paman. Mada berjanji. Mada berjanji. Mada berjanji suatu saat akan mampir ke negeri Paman. Baiklah. Baiklah. Aku mengerti. Tapi sebelum kamu pergi, aku akan memberikan sesuatu padamu. Buka tanganmu dan pejamkan matamu. Mada berjanji. Terima kasih. Terima kasih. Ajaan apa ini, Paman? Itu adalah ilmu andalanmu, yaitu ajian kabut putih. Jika kau rapalkan ke musuh, akan terselimut di kabut putih. Musuhmu tidak bisa melihatmu, tapi kamu sendiri bisa melihat musuh-musuhmu. Terima kasih, Paman. Saya pamit, Paman. Guru, jika seperti ini, berapa lama kita akan sampai ke tempat tujuan? Kita akan sampai Jatinawang. Tapi kamu harus tenang. Kalau kamu tidak tenang, tempat yang kita tujuan itu akan semakin jauh kekuasan kita. Serahkan harta benda kalian. Kami hanya orang miskin. Kami tidak punya barang apa-apa. Kami tidak punya barang apa-apa. Jatinawang. Cepat kamu pergi dari sini, bawa Raga mengelari. Tidak, Guru. Aku tidak mungkin meninggalkan Guru sendirian di sini menghadapi mereka. Kamu jangan khawatir, aku masih bisa melawan mereka. Ayo pergi. Guru, kita hadapi mereka bersama dan kita pergi dari sini bersama-sama. Ini perintahku, kamu harus pergi. Ayo. Iya, Guru, tapi... Sekali lagi, bukatakan. Kamu harus pergi. Cepat. Baik, Guru. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jatinawang dan kakek tua itu. Tapi, Willis. Mereka itu benar-benar sakti, Willis. Mereka berhasil membawa kamu ini, Mas Bang Rehni. Jatinawang dan Nalan Taka benar-benar. Aku akan menghabisi mereka. Apa rencana kita selanjutnya, Willis? Aku akan mengejar mereka. Dan aku akan rebut kembali jasad mangrani. Kalian tidak akan bisa lari darimu. Berikan jasad mangrani padaku sekarang. Lupakan niat busukmu itu. Kami akan melindungi raga ini dengan segenap jiwa raga kami. Aku sudah mintanya dengan sama. Tapi kalian menolak. Baik. Guru, aku mohon guru pergi dari sini. Membawa raga ini, Mas Bang Rehni. Dan lakukan upacara penyatuan raga. Aku yang akan hadapi kelambang miris guru. Perempuan iblis ini sangat berbahaya. Guru, percayalah guru. Aku sanggup menghadapinya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Orang yang benar-benar tidak bisa aku remehkan. Tapi aku tidak akan kalah semudah itu. Aku minta menyingkirlah dari hadapanku. Menyingkir? Aku tidak pernah takut mati. Ini adalah bentuk abdiku pada kerajaan Majapahit. Baik. Bersiaplah. Bersiaplah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton! Kau Sang Gajah Mada Kusaka Kusaka Dimana Kinalan Taka menyembunyikan kitab sakti itu? Dipada pokoknya pun tidak ada. Aku benar-benar tidak tahu kakak Cenghoa. Pokoknya kita tidak akan berhenti mencari Kinalan Taka dan mengambil kitab sakti itu. Tenang saja kakak Cenghoa, aku akan membantumu. Tidak aku sangka kamu berhianat. Tidak usah banyak bicara kamu, Genis. Kamu pikir kamu yang paling suci. Apa maksudmu? Saat aku ditawan, kamu malah berduaan dengan Jatinawang. Itu tidak benar. Jatinawang ada tugas dari kerajaan. Dan aku sedang mencari bantuan untuk menolongmu. Cukup! Jangan banyak bicara! Serang dia! Terima kasih. Maaf.. � o Akhirnya kita berhasil mendapatkan daun lontar ini. Setidak, hari ini kita tidak membuat kepatir agaman. Dan semua itu karena kehebatanku. Akhirnya, kalian bisa aku temukan di sini. Sekarang kembalikan lontar-lontar itu padaku. Enak saja. Kalau begitu, aku akan mengambil lontar itu dari tangan kalian. Ayo, terserang dia! Sampai jumpa! 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 dengan ilmu meringankan tubuh di mana sebenarnya pulau berawa itu berada dia pasti kesulitan dan hari keserangan berdubih-dubih aku harus menempatuhnya prajurit prajurit gini nantakah bukankah ini mas mangrani ya tolong bawa dia kedalam kuah sini koki tempatnya sementara waktu aman dari penguruh rupati raga kalian jaga raga ini baik-baik sebagaimana kalian menjaga jiwa raga kalian sendiri aku akan membatu catinawang dari musuh-musuhnya kau rasakan akibat perlawananmu dengan ku jatinawang sebentar lagi kamu akan mati jika aku mati aku bangga mati sebagai abdi kerajaan yang setia daripada aku mati sebagai pengkhianat seperti kalian sudah di ujung tanduk kamu masih banyak bicara aku merasakan kedatangan seseorang jatinawang jatinawang Kau sang gajah mada, kusataka lantar. Kau sang gajah mada, kusataka lantar. Nalan Taka. Sebagus kamu, Dano. Katakan kepada ku, di mana kau sembunyikan raga mangrani. Aku tidak akan pernah memberitahukannya kepadamu, Bati Raga. Nalan Taka. Aku ingatkan sekali lagi. Jangan pernah bermimpi kamu bisa melawanmu. Kamu bukan tandinganku. Aku tidak pernah akan takut mati. Selama aku mengabdi pada kerajaan Mojopahim Bersiap oleh kawan-kawan Bersiaplah Aku tidak pernah takut mati Demi Mojopahim Hadapi aku Anuraga Selamatkan Jatinawang Beda aku yang menghadapi Baiki Hadapi aku Patiraga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menjalankan tugas Kerajaan Mojopahim Baguslah kau begini Lepaskan dia Satu langkah lagi Akanku habisi Guru Lakukan Apa yang harus guru lakukan Diam Diam Jangan hirukan Saya guru Diam kamu Cepat Dimana Kamu sembunyikan Raga Manggar Wilis Sekali lagi aku bilang Lepaskan ceti nawang Kalau kau tidak akan menerima kemarahanku Terima kasih, Guru Mari kita tinggalkan tempat ini Iya Mari Guru 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 Melis Guru 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 tolong aku Sakit sekali Siapa yang melakukan ini, Minus? Dalam telaka Baik, bersiaplah Aku akan mengobatimu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku Awas kamu dalam Inkali Kau Sanggajah Madak Tengah Kau Sanggajah Madak Kau Sanggajah Kau sang gajah mada Kau sang gajah mada Tindah rasa sudah saatnya untuk kita mengadakan sayembara memilih pengawal kerajaan putra-putri raja Tindah khawatir apabila putra dan putri kerajaan sedang berada di luar istana Punten dalam seu kanda Prabu Benar kanda Dindah juga berpikiran yang sama dengan Rai Apalagi sekarang mada sebagai pengawal garbapati belum juga tiba dari tugasnya mencari daun lontar kanda Dindah harap sekarang sudah saatnya kanda untuk mengumumkan dan melakukan sayembara itu kanda Benar kanda Apalagi pati raga sudah berani menyusup ke dalam istana seperti yang sudah terjadi Baiklah Aku setuju dengan usul kalian Paman Nembuso Hamba Gusti Prabu Segera laksanakan sayembara pencarian pendekar itu Sendiko Gusti Prabu Sudah lagi mus Menyerahlah Kamu tidak akan sanggup melawan kami Tunjukkan Dimana kinalan takam menyimpan kitab sakti itu Aku tidak tahu dimana kinalan takam menyimpan kitab sakti itu Bohong Aku tidak percaya Sekalipun aku tahu Aku tidak akan mengatakannya Shauli Habisi dia Tapi Dia sudah tidak berguna lagi Sekarang terserah kamu Kamu paksa dia untuk mengatakan dimana kitab sakti itu Atau aku habisi dia Terima kasih telah menonton Agendis Kejar Terima kasih. Cari dia. Kakak! Kakak Cenghoa, bagaimana kakak Cenghoa? Di mana dia? Aku tidak tahu. Tapi tadi dia hilang di sekitar sini. Kalau begitu, kita harus segera mencarinya di sini. Baik. Tapi aku ingin kau menghabisinya ketika kita menemukannya. Jika tidak, kau yang akan aku habis. Di mana gadis kampung itu bersembunyi? Kalian, cari di sekitar sini. Baik, kakak. Ada apa denganmu, Xiaoling? Sepertinya kau ragu untuk menghabisi gadis kampung yang sudah merebut kekasihmu itu. Kakak Cenghoa, kenapa kakak berpikiran seperti itu? Tingkahmu jelas menunjukkan perasaanmu. Ingat, Xiaoling. Aku tidak akan membiarkan pengkhianat berkeliaran di sekitarku. Kakak Cenghoa. Aku ada di sini. Dan aku membantumu untuk mencari kitab sakti itu. Tapi aku merasakan semua ini hanya kepura-puraanmu saja. Kau pura-pura ada di pihakku untuk mencari siasat untuk malahkanku, bukan? Kenapa kau diam? Itu artinya semua perkataanku benar. Kau memang pengkhianat, Xiaoling. Kakak lah yang pengkhianat. Teganya kakak ingin membunuh. Tutup mulutmu. Jangan banyak bicara. Kau memang harus diberi pelajaran. Surat dia! Haa! Yut! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menolongku. Sudahlah. Setiap orang yang membutuhkan pertolonganku karena gempuran pati raga, aku dengan senang hati menolongnya. Kalau begitu, kami akan berangkat ke gua itu untuk mengambil raganya Mang Rani. Dan kemudian kami melanjutkan perjalanan. Kalau begitu, berhati-hatilah. Mari jatuhkan perjalanan. Mari jatuhkan naung. Nala Lataka. Rencana mudah dibaca. Sekarang saatnya aku merebut raga Mang Rani. Guru, apa yang terjadi, Guru? Raga Mang Rani. Iya. Raga Nyimaz Mang Rani hilang, Guru. Apa yang sudah terjadi di sini? Maafkan kami, Kik. Tiba-tiba kami diserang sesusuk bayang hitam, Kik. Mereka menghantam kami, Kik. Kami melihat sendiri, Kik. Mereka membawa jasat yang Mang Rani, Kik. Sosok bayang hitam. Iya. Aku yakin ini adalah perbuatan patir raga. Kita telah gagal menjalankan tugasku. Kita malu. Tidak ada cara lain, terkecuali kita harus merebut raga itu kembali. Walau bagaimanapun caranya. Benar, Guru. Dan aku rela melakukan apapun untuk merebut kembali raga Nyimaz Mang Rani. Ke arah mana aku harus mencari Pulau Berawa? Aku tidak bisa melihat dengan mata ragaku. Aku harus melihat dengan mata batinku. Sepertinya, aku harus ke arah utar. harus mencari Pulau Berawa. Aku harus mencari Pulau Berawa. Aku harus mencari Pulau Berawa. Tidak ada yang terakhir. Kita akan melakukan rencana kedua Lalu Apa yang akan kita lakukan selanjutnya Kojer Kerahkan ilmumu Bikin kekacauan lagi Kita harus lebih dulu menguasai kau riban Baru majapain Baik Tapi ingat Kojer Kalau kau sampai gagal Kau akan binasa di tanganku Jangan khawatir Ki Kali ini Aku tidak akan gagal Guru Kita harus segera menyusup kepertelasan batiraga Kita rebut kembali raga kasarnya Mas Mangrani Tapi kali ini kita harus berhati-hati Aku yakin patiraga akan melipat gandakan Pertahanan untuk menjaga raga Mangrani Apapun akan aku lakukan guru Bahkan nyawa sekalipun Untuk menyelesaikan tugas ini guru Ya benar Nama aku Dipertaruhkan dalam tugas ini Jadi rambut Apa yang kau pikirkan? Guru Aku kuatir akan keselamatan Shaolin dan Gengdis Aku yakin mereka pasti selamat Aku minta kamu Untuk pesantrasi memikirkan pekerjaan kita yang berat ini Ya guru Maafkan aku guru Guru benar Seharusnya Kita lebih mementingkan tugas yang diberikan negus di Prabu Kita rebut kembali raga kasar dengan pahlawan Ayo guru Ayo Kali ini teluhku tidak akan gagal lagi Karena teluhku ini adalah teluh yang paling ampuh Yang ilmunya aku dapatkan Dari tujuh kuburan keramat Di muka bumi ini Dan orang-orang kewariban Tidak akan mampu mengatasinya Dan orang-orang kewariban Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton